Jalan amat jalannya ya Kalau liburan ke Bandung, daerah Lembang memang wajib banget digunjungi Bukan cuma karena udaranya yang dingin Lembang juga punya banyak tempat wisata yang seru banget loh Salah satunya Lembang Park & Zoo Yang buka mulai akhir Desember 2019 lalu Lembang Park & Zoo ini berdiri di atas sana seluas 18 hektare Di kawasan Bandung Barat yang berudara sejuk Lembang Park & Zoo ini sebagai destinasi eduwisata bagi keluarga Yang memungkinkan wisatawan bermain di taman sambil menambah ilmu pengetahuan Dan berinteraksi secara langsung dengan beragam satu eksotis Konsep unik dengan tampilan arsitektur yang modern Dan fasilitas berkualitas tinggi yang ditawarkan Merupakan keunggulan dari Lembang Park & Zoo Saat ini, Lembang Park & Zoo setidaknya memiliki 600 ekor binatang Di antaranya berbagai jenis spesies, reptilia, aves, dan mamaria Lembang Park & Zoo ini terletak di Jalan Kolonel Masturi no. 171 Sukajaya Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Kamu udah bisa menemukan arah ke tempat wisata di Bandung Barat ini Dengan memasukkan Lembang Park & Zoo di Google Map Lembang Park & Zoo ini memang cukup luas Jadi sangat disarankan untuk mengunjungnya pagi atau sore hari Biar kamu bisa jalan kaki dengan nyaman Tapi kalau kamu malas jalan kaki nih Dan ingin pengalaman yang berbeda Keliling Lembang Park & Zoo dengan skuter merupakan ide yang bagus juga loh Skuter Mini Lembang Park & Zoo ini bisa disewa dengan harga Rp75.000 per jam Yang bisa menganggut 1 orang dewasa dan 1 orang anak Sementara nih, untuk skuter besar Bisa disewa dengan harga Rp120.000 per jam Dan bisa menganggut 2 orang dewasa dan 1 orang anak Harga tiket masuk Lembang Park & Zoo ini adalah Rp50.000 untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat Dan Rp70.000 untuk weekend, tanggal merah, atau cuti bersama Anak-anak dengan tinggi di bawah 80 cm juga bisa masuk gratis loh Tapi perlu dicatat ya Kalau ada fasilitas-fasilitas di Lembang Park & Zoo yang punya tiket terpisah Dan gak termasuk dia tiket masuk ya Termasuk tiket masuk ke Rabbit House Dan tiket masuk ke Bird F.Y.R.E. yang harus dibeli terpisah Lembang Park & Zoo ini buka setiap hari Untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu Buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore Nah sahabat, ada banyak berbagai fasilitas pendukung Yang siap memajakkan para wisatawan yang ingin merasakan liburan menyenangkan di kebun binatang Lembang Park & Zoo ini Fasilitas Lembang Park & Zoo ini diantaranya adalah Tempat parkir kendaraan yang luas Pusat informasi wisata Kamar mandi dan toilet umum Musola Gazebo Kubun kelinci Bird aviary Cafe & Restoran Naik kuda Berkeliling naik scooter Kereta mini Playground outdoor Sekolah riding Naik kanadu dan Spots foto Instagram Mabel Sahabat, kita dapat memperkirakan kapan waktu terbaik liburan di Lembang Park & Zoo ini Karena Lembang Park & Zoo menerima wisatawan sesuai dengan jam operasionalnya Agar momen kita lebih puas, mata sebaiknya datangnya sejak awal ya Namun satu hal yang paling penting saat menyisi liburan di Lembang Park & Zoo ini adalah memperhatikan cuaca terkini Karena sebagian besar areanya berupa outdoor Maka datang saat hari cerah merupakan syarat mutlak untuk liburan lebih menyenangkan Sahabat, kalau kamu membayangkan bahwa hanya bisa melihat dari jauh berbagai satwa di Lembang Park & Zoo Hal tersebut gak sepenuhnya benar ya Kamu juga bisa berinteraksi langsung dengan kagam satwa Misalnya aja saat atraksi feeding time berlangsung Kamu bisa memberi makan satwa jinak hingga satwa buas Seperti memberi makan rusa, kuda poni, gajah sumatra, hingga harimau benggala dan singa putih Jangan lupa ya kunjungi rabbit house untuk memberi makan hingga berfoto bersama turinci yang mengemaskan Binatang yang ada di Lembang Park & Zoo ini gak hanya dari Indonesia aja Ada juga satwa yang berasal dari negara lain Tempatnya pun mengunsum konsep ala Bavaria Sebuah tempat di dataran Jerman yang sangat unik dan tentunya instagramable Hal pertama yang unik dari tempat ini adalah pengalaman seru melihat berbagai satwa secara langsung Seperti burung merak, beruang madu, binturong, merkat, tenggalung, hingga lutung budeng Bagi para pecinta burung, Lembang Park & Zoo juga cukup istimewa Karena punya bird aviary, sebuah area semi indoor di mana puluhan burung hidup seperti grafika bird park di TWGC Koleksi burung disini antara lain ada burung takur berbulu hijau dengan sedikit pulasan emas di dekat paru Kakak tua hitam ekor merah yang anggun hingga cendrawasi kuning kecil dan lain-lain sahabat Selama berada di Lembang Park & Zoo, sempatkan untuk bersantai sejenak di restok keluarga dan kafe Terdapat restoran mari makan dengan menu khas Nusantara yang begitu menggoda Ada paket nasi, milkshake, bakso, hingga nekasate Restoran ini juga dilengkapi dengan musola serta toilet Sedangkan bagian yang bersantai sambil ngopi bisa berkunjung ke Oguaga Green Cafe dengan konsep tropical Banyak tanaman hias yang menjadi dekorasi kafe yang membuat suasana makin asri Pilihan menu yang tersedia seperti pasta, rice ball, nasi goreng, cireng, hingga kopi seduh manual Gak ketinggalan nih yang paling unik dan tentu disukai pecinta kucing Yaitu Neko Cat Cafe Cafe ini mengusung konsep kucing Disini terdapat kucing-kucing lucu yang siap diajak bermain Dengan menu unik andalanya yaitu es batu kelapa Selain itu tempatnya pun instagramable sehingga cocok sebagai area untuk berfoto Sahabat, terdapat beberapa area khusus yang diharuskan untuk pengunjung membayar biaya tambahan Di antaranya, Rabbit Garden, Pony Ride, Big Bird Aviary, Neocat Cafe, dan Rabbit House Sahabat, selain bertemu langsung dengan satwa-satwa Kamu juga bisa lho berkunjung ke storyline untuk mencoba berbagai wahana seru Wahana di lembang Pak Enzu ini didesain ramah untuk anak Coba deh ajak anak kamu untuk seru-seruan mengendarai mobil-mobilan di wahana yoyokar Mencetak skor di wahana basketbol Hingga merasakan pengalaman balapan yang menyenangkan lewat wahana motodisco Berbagai wahana permainan yang tersedia tentunya gak akan membuat bosan wisatawan Wisatawan dapat bermain puas dengan berbagai permainan yang ada Ada juga playground, arena bermain khusus anak di mana setiap anak harus ditemani maksimal satu orang pengawas saja Selanjutnya, ada juga wahana yang dapat dinikmati anak-anak dan orang dewasa Seperti wahana perahu dengan bentuk unik yang harus dikayu untuk menjalankannya Kemudian wisatawan dapat berkeliling danau buatan Ada juga wahana pedal boot khusus anak Perahu kecil yang bergerak dengan pedal tangan Gak hanya itu, ada juga water boom ini khusus untuk anak saja Sedangkan untuk orang dewasa dapat menikmati wahana lainnya yaitu riding school dan panahan Di wahana ini, pengunjung dapat belajar berkuda selama 45 menit Atau belajar memanah dengan 12 anak panah Selanjutnya, jika ingin berkelilingi tempat wisata Supaya yang terkelelahan, wisatawan dapat menyewa eskuter Sahabat, ada beberapa tips nih saat kita berkunjung ke lembang Pak Enzu Yang pertama, waktu terbaik berkunjung yaitu saat pagi atau sore hari Karena suasananya sangat sejuk Kedua, hindari datang saat musim liburan Kalau kita ingin merasakan ketenangan Ketiga, kalau perlu membawa penutup kepala ya Seperti topi saat berkunjung di siang hari Keempat, pastikan kondisi kita dalam keadaan sehat Biar liburan menjadi semakin menyenangkan Kelima, ikut bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian alam ya Kenam, tidak melakukan kegiatan yang sekiranya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain Ketujuh, kita mesti berhati-hati nih Dan juga memperhatikan kondisi sekitar Kedelapan, untuk suasana kebun binatang yang tidak terlalu ramai Kita bisa datang pada saat hari biasa atau weekday aja Nah, menghabiskan hari libur dengan eksplo berbagai desinasi wisata menarik Bakal kurang lengkap jika kita tidak berfoto di spot Insta Jenny Banyak sekali loh spot-spot ke Kinia Yang akan kita temukan di lembang Pak Enzu ini Tiap sudutnya akan selalu kita temukan bangunan dan desain yang sangat instagramable Yang membuat foto kita menjadi semakin asik Spot terbaik di lembang Pak Enzu siap mendukung kegiatan selfie Dan bersama foto saat kita liburan bersama dengan orang yang tersayang Sahabat, ada juga nih Ragam aktivitas wisata menarik dengan pilihan wahana asik berbayar Yang bisa kita coba rasakan keseruannya Di antaranya Playground, Bianglala, Storyland, Karnaval Game, Escooter, Riding School, Escooter Mini, Panahan, dan Water Kiddy Zone Dari beberapa tarif dan juga biaya di lembang Pak Enzu Bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu Sehingga ada baiknya Kalau kita membawa uang lebih Saat liburan bersama di lembang Pak Enzu ini Kebun binatang di Bandung satu ini Sangat recommended untuk kita explore bersama dan keluarga tercinta di akhir pekan loh Dengan menyaksikan ragam hewan unik Dan melakukan berbagai aktivitas wisata menarik Membuat lembang Pak Enzu memang gak boleh kita lewatkan Sehingga Kalau kita lagi ada di Bandung Wajib banget buat berkunjung ke lembang Pak Enzu Dan nikmati liburan penuh kesan Dengan bermain, belajar, sekaligus berinteraksi Dengan aneka satwa yang ada guna menjadikannya momen yang sangat istimewa Jadi, ayo datang ke lembang Pak Enzu ya Selamat menikmati Selamat menikmati